Bagaimana membawa pemerintahan, Pak, kalau sudah seperti itu dan tidak selesai, maka pemimpin tertinggi harus menyelesaikan, suka tidak suka, mau tidak mau. Waktu di Jawa Tengah kami sering diomongin, wadul mereka, wadul itu apa ya bahasa Indonesia? Ngaduk, ngaduk, Pak, ngaduk. Mereka ngaduk aja, hal-hal yang sepele, tapi karena sepele buat rakyat itu gak selesai-selesai, maka kita juga harus ngurusin sepele dan itu menjadi koreksi kita sebagai pemerintah bahwa, eh kamu tidak menjalankan yang teknis. Maka dengan godam dari pemimpinan tertinggi, kita ngomong seperti itu bisa laksanakan. Bahkan saya ngomong gitu, waktu ketemu dengan para pengusaha yang tunggaannya masih banyak. Tunggakannya banyak. Pak Ganjar tolong dong selesaikan, rasanya dia sedang membuat surat kuasa ke saya untuk saya menjadi dep kolektor. Kita bantuan jadi dep kolektor jadinya ya Pak. Kalau saya ingin membantu rakyat saya dengan kondisi yang faktanya benar, mana datanya? Menteri kamu sini, kamu selesaikan besok. Panggil itu BUMN-nya, kenapa masalahnya? Pasti selesai lah. Kalau enggak, dia merasa enggak bisa. Silahkan lapor ke menteri, ya menterinya sulit ditemui. Menterinya panjang enggak bisa. Pakai government super app, lapor, saya punya dashboard-nya, oh ini, kalian enggak bisa. Maka setuju enggak Bapak-Ibu? Kalau nanti dulu pertanyaan belum selesai. Belum setuju. Ini sau tanya. Setuju enggak kalau menterinya kita buatkan KPI kabinet? Jadi kalau dia enggak perform, yang nilai masyarakat loh ya, bukan saya. Maka halo partai pengusung. Oke. Tolong ganti, tarik. Baik Pak, terima kasih jawabannya menarik. Dan ternyata berbagai pertanyaan itu sudah dalam pemikiran Bapak Gajar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih.